Shalom, anak-anak kelas 5 yang sehat dan bersemangat, siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar dari tema 9, benda-benda di sekitar kita. Dan kita akan bahas tentang iklan, bersama teacher Leonie dan teacher Ina. Nah, langsung saja kita mulai ya. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, apa sih tujuan iklan dibuat? Iklan dibuat untuk membujuk orang banyak agar tertarik membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan membuat iklan, kita akan mendapatkan manfaat, yaitu produk akan menjadi terkenal Dan keuntungan meningkat karena banyak dipromosikan dan dibeli. Nah, sekarang apa ciri-ciri iklan? Iklan harus bersifat informatif, komunikatif, bahasanya mudah dimengerti dan diingat, serta menarik perhatian. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti majalah, koran, dan brosur. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Iklan pada media cetak mengandung gambar dan tulisan. Seperti iklan baris, terdiri dari beberapa baris tulisan saja dan dapat disingkat. Sedangkan iklan kolom, terdiri dari gambar dan tulisan. Iklan pada media elektronik seperti media televisi dan internet mengandung kombinasi suara, gambar, dan gerak. Sedangkan media radio hanya berupa suara saja. Unsur-unsur iklan yaitu Harus terdapat nama produk Ada slogan dan kata kunci, yaitu makna dari produk itu sehingga masyarakat mudah mengingat produk itu. Ada keunggulan, ada harga produk, gambar menarik, alamat dan nomor telpon, serta kalimat atau keterangan iklan. Nah, jenis-jenis iklan yaitu Iklan pengumuman, iklan niaga atau komersial, dan iklan lainan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, iklan pengumuman. Iklan ini berisi informasi tentang suatu hal. Contoh, iklan berita duka, ucapan selamat, pengumuman, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang berisi penawaran barang atau jasa. Contohnya, iklan produk makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi ajakan atau himbawan untuk melakukan sesuatu. Contoh, himbawan melakukan social distancing, hemat energi, pola hidup sehat, dan lain-lain. Nah, sekarang coba perhatikan iklan berikut. Apakah iklan ini sudah termasuk iklan yang baik karena memenuhi unsur-unsur iklan? Iya, iklan yang baik karena telah memenuhi unsur-unsur iklan. Kita bahas satu persatu ya. Di sini ada nama produk, ada slogan atau kata kunci, ada keunggulan, ada alamat, ada nomor telepon, ada gambar menarik, harga produk, dan keterangan. Nah, demikian pembahasan kita tentang iklan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Petra School Semarang. God bless you! Sub indo by broth3rmax